Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjualan toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax dipikirkan dalam arti kehidupan kita bukan orang tua lain beda bentuk lagi beda orang lagi kan gitu nah maksud saya disini yang jelas gini Bang Wan Yesus mengatakan Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku oke kurung itu kaliman itu berarti Yesus gak bisa berbuat apa-apa ya tetapi ketika Yesus menyembuhkan membangkitkan orang mati itu perbuatan siapakah itu perbuatan Allah berarti atau sekendak Allah berarti apa yang diperbuat Yesus adalah sekendak Allah sekendak Allah semua berarti satu Abdon ini Abdon ini punya kehendak sendiri ya rungkat dari terkadang saya berbuat jahat kehendak sendiri terkadang kalau saya ampun saya berdoa memberikan amalan segala macam itu memang kehendak Allah yang ada sama saya tapi saya yang berbuat nah sekarang apakah Yesus pernah berbuat kehendak sendiri di luar daripada Bapak itu di luar pada Allah itu mencuri kayak apa kayak berbuat dosa pernah? enggak kalau pernah beratuk dia bukan kehendak Bapak itu aja loh kalau kalau saya mengatakan kayak gini kalau saya mengatakan kayak gini kita kan sering denger tuh orang mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini bukan saya yang melakukan tapi Allah itu loh paham gak maksud konsepnya itu paham gak bang halo halo gitu paham gak konsepnya yang mengatakan kalimat seperti itu lagi ngobrol lagi ngobrol kebesar lagi udah gimbang beda topik aja jenaku mau tanya ini abang belum tanya ini mulai dua tahun lalu kita bertemu jadi nanyakan langsung beda topik belum sempat dijawab iya jadi topiknya jelas ya dan gak jelas nih apa yang diperbuat oleh Yesus semua itu kehendak Allah kalau kita gak mampu kita itu semua kehendak Allah gak mampu gak mampu kita ini manusia dari dunia ini manusia tanah manusia remani nah Yesus adalah manusia ilahi apakah maksud manusia ilahi itu dia sendirilah yang menuju ke manusia ini yang hadir ke manusia ini tapi kan ini kan ditolak terus berbeda pendapat terus ya semua memang tertolak Bang Abdon kenapa karena Yesus kan manusia biasa Bang nah pertanyaan saya begini pertanyaan apabila manusia biasa siapa bila manusia biasa siapa bila manusia biasa ya jelas Bang Abdon itu manusia biasa jelas dari dari tersebut itu kan dari dari perintah sebenarnya kalau kita mau mau ketahui tentang asbab unuzulnya itu dari perintah dalam artian itu Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa melainkan atas persetujuan Bapaknya berarti Yesus ini hanyalah utusan diutus dia diutus ditugaskan dalam artian itu ditugaskan iya ditugaskan maksudnya Yesus ini itu diperintahkan ditugaskan dia dan tugasnya itu tidak boleh melenceng dia kenapa dia tidak bisa melenceng tugasnya karena dia utusan yang nyuruh yang nyuruh bapak bapak yang nyuruh kamu tahu dalam artian dalam artian Tuhan Bapak Tiri sebentar dulu Bapak itu siapa jadi Bapak itu siapa makanya kamu ngerti Allah itu adalah Allah itu adalah Allah itu adalah lagi lalu kenapa saya katakan Allah itu kamu sudah lalu saya katakan Allah itu kamu sudah sepakat kalau kamu sendiri mengatakan Allah itu Allah itu Allah itu Allah itu apa ya Tuhan nah itu kan sama maksud saya gini loh gini loh di dalam Alkitab menulis Allah itu adalah Ruh itu kan jawabnya nah lalu 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 begini sebentar saya mandi lalu coba saya buka satu ayat dimana dikatakan Yesus adalah Tuhan atau Allah malekat aja dia ngomong Tuhan kok dimana satu ayat kamu pernah baca baca kitab gak sih kok nanya-nanya kok model lama ya makanya saya bertanya makanya saya bertanya sebab kamu jelaskan ayatnya dimana kitabnya dimana dalilnya dimana Yesus itu mengatakan dia Tuhan atau atau Tuhan mengatakan Yesus itu ada Tuhan Bang Lode Bang Lode dimana ini sudah sudah tak tahu semua sudah pernah dengar semua sudah ayat itu cuma iya dimana logika dia ini iya logika iya makanya itu yang sesat kalau nanya ayat gak usah dia logika ini 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 bang ini bang ini bentar bentar ini saya baca di google juga pak abdon saya baca di google salah satu orang kristen mengatakan bahwa karena Yesus itu takut sama orang romawi takut dibunuh jadi dia gak bisa bilang dia itu Tuhan kalau kalau Tuhan lo bisa lo gak bisa bilang gitu lo gak bisa matiin dia lo kan punya kehendak kenapa lo gak matiin aja dia kamu kamu sudah melanggar perintahku kematikan kau itu aja kan Tuhan punya kehendak segala kehendak ada pada Tuhan bang bang ini baca ayat 5 bang yang benar ini ini saya baca di google ditulisnya sama orang kristen tapi 25 Yesus manusia biasa iya karena karena dia karena disitu dibilang dia dia tidak mau mengakui dirinya itu Tuhan karena takut dibunuh sama orang romawi Tuhan kau takut namah suakal sekali konsepnya baru tuh iya baru tuh konsepnya apa dia mengatakan tuh baru konsep Tuhan Yesus apa dia mengatakan dia turun ke dunia ini untuk menibus dosa sangat namah suakal sangat namah suakal dalam artian tuh kok orang lain yang berbuat dosa malah orang lain orang lain atau Tuhan sendiri yang membuat dosa yang menanggung namah suakal enak sekali manusia yang berbuat dosa aduh-aduh satu-satu ya kamu kan nanya dimana Yesus mengatakan dia Tuhan satu-satu jangan lompak-lompak jadi kayak perang jadi gak ketemu dia di mati di Lukas 2 ayat 11 malekat itu berkata hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud malekat ya di ketawa gak ada gak ada gak ada bohong lukas 2 ayat 11 gini gini bang abon dengar ya gue cari di google gue cari di google dimana dia dalam kita mengatakan bahwa yaitu situ tuat gak ada gak ada pak gak ada penulis ini membual dia membual bahwa dia bilang enggak Yesus itu takut dia mengatakan dia Tuhan karena dia takut dibunuh sama orang romawi gitu loh jangan lompak-lompak yohannus 13 ayat 13 ya ayat itu memang guru dan Tuhan itu udah tahu itu beda kurios beda itu jadi Tuhan itu Tuhan gitu gitu oke kita ganti di tahun 2000 guru dan junjungan ya yohannus 13 saya sudah saya sudah saya yohannus 13 ayat 13 akulah guru dan Tuhan kamu protes dimana ini saya protes di permasalahan artinya kamu keberatannya dimana ayat ini kan Yesus sendiri ngomong nih aku itu berbeda dengan arti dengan bahasa Arab Injil Arab dengan arti Yesus adalah guru dan junjungan itu gimana oke junjungan ya ingat ya berarti junjungan atau Tuhan sama enggak junjungan sama Tuhan beda beda itu berarti junjungan ingat ya junjungan ya oke ingat ya junjungan terus kalau ketahankan guru pertahankan junjungan terus Lukas 2 ayat 11 saya ganti kata Tuhan jadi junjungan hari ini malekat berkata hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus junjungan di kota Daud pertanyaan malekat itu junjungannya kami aja Pak kami aja di Islam mengatakan junjungan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad bukan kepada Tuhan pertanyaan saya tolong jangan lompat jadi jadi junjungan itu jangan mengarah ke Tuhan enggak ada yang mengatakan junjungan itu ke Tuhan loh saya ngomong apa sih Nita Denny kata kawanmu bukan Tuhan tapi junjungan saya ikutin junjungan paham gak sih cerna dulu bahasa yang saya sampaikan di Yohanes 13 Yohanes 13 ayat 13 dia berkata akulah guru akulah guru tunggu Bang Wan bentar akulah guru dan Tuhan oke kamu tidak setuju dengan kata Tuhan kita ganti menjadi junjungan nah ingat pertahankan junjungan ketika di Lukas di Lukas 2 ayat 11 malekat berkata hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Tuhan ya tadi itu kata Tuhan saya tukar lagi junjungan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus junjungan di kota Daud nah kalimat ini malekat itu menyebut Yesus itu adalah junjungan pertanyaan junjungan malekat itu siapa semoga semoga kamu paham betul berarti Yesus itu adalah Tuhan bagi malekat nah itu kamu dijawab oh batin 1 Timotius 2 ayat 5 itu bagaimana belak lagi nih nanti paham ya udah ya enggak 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 ada Yesus itu bukan Tuhan maaf Yesus itu bukan Tuhan ada Yesus berkata diri dia Tuhan udah ada oke satu ayat lagi ya Yesus berkata pakai sebelum Timotius 5 dulu ya Timotius juga coba sebutkan pakai penah mau tidak bisa buka ini bang 1 Timotius 2 ayat 5 oke pelan-pelan ya tadi udah kelar ya bahwa Yesus adalah Tuhan enggak 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 ada Yesus Nabi bukan Tuhan Matius 21 Yesus Nabi kawan mu tadi sudah jawab mau salah mau enggak pokoknya jawabannya itu jangan pantang enak aja asumsi itu namanya sekarang saya tanya kamu sebelum Timotius dulu ya kamu pintar nih ngomong asumsi sebelum dunia ini ada aku telah ada sebelum dunia ini ada siapa yang ada sebelum dunia ini maksudnya alam semesta ini siapa yang ada saya tanya kamu jawab Nih 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 belumnya sumpah kamu harus saya bentar jangan baterai baterai tinggal jawab aja siapa om aduh aduh ampun saya alah manusia 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 kamu ini Tipa-tipu ngomongnya gak jelas Salah kamu, gak dapat nilai kamu itu Salah manusia Mana ada manusia Sebelum dunia ini kok kamu Manusia dulu di dunia ini Manusia, manusia Jin, jin Manusia, jin, semua berdampingan Suaranya putus-putus kan Saya bilang apa Suaranya putus-putus Ayo lanjut banget dong Lanjut, lanjut, lanjut Sebelum dunia ini ada Sebelum penciptaan bumi ini Alam sepesta ini ada Siapa yang ada Dali itu salah bang Dali ini begini dalam Al-Quran Sebelum jin dan manusia diciptakan Maka Allah subhanahu wa ta terlebih dahulu Menciptakan alam semesta Jangan kamu balik Sebelum manusia itu diciptakan Maka Tuhan sebenarnya sudah menciptakan alam semesta Oke berarti duluan alam semesta ya Iya duluan alam semesta Sebelum dunia alam semesta ini ada Siapa yang ada Kenapa Siapa Sebelum dunia alam semesta ini ada Siapa yang ada Ya ada mahluk Ada yang namanya jin Malaikat Terus Sama Tuhan Ya berarti tiga Apa lagi Pokoknya begitu Pokoknya yang saya Yang saya ketahui itu Sebelum Sebelum Tuhan menciptakan alam Eh jin dan manusia Tadi dulu lalu Tuhan menciptakan alam semesta Itu yang pertama Yang kedua itu Oke dari tadi Oke jadi Saya mau nanya Bang Abdon Bentar dulu biar selesai Biar selesai Bentar Sama-sama 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 Saya dari tadi Enggak dia nanya terus nih Jadi gini Kamu bilang tadi Sebelum dunia ini ada Ada malaikat Ada jin Ada Tuhan Nah sekarang nih Di Alkitab tertulis Yesus berkata Sebelum dunia ini ada Aku telah ada Itu kata Yesus Siapa dia Jin Apa malaikat Apa Tuhan Saya bilang apa Yesus berkata Sebelum dunia ini ada Aku telah ada Sebelum alam semesta ini ada Aku telah ada Kamu bilang tadi Kamu bilang tadi Perbedaan Sudah perbedaan Sudah perbedaan Kita tidak bisa menyamakan Sebuah dalil yang salah Kita kaitkan sama-sama Tidak bisa itu Itu perbedaan Iya Dari kontes dalilnya Sudah salah Sudah salah kontes dalilnya Jadi tidak bisa Kita mau Kita mau kaitkan Mau cucokan Tidak bisa Salah kau Bang Abdon Iya Tidak bisa kita mau Jadi mau Kan kamu bilang tadi Aduh 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 Saya mau ngerokok dulu lah Saya batalin puasa bentar ya Tidak bisa kita mau samakan Tidak bisa kita mau samakan Kalau ke dua Kalau ke dua ayat yang berbeda Eh begini Bang Abdon Kalau ke dua ayat yang berbeda Kita Kita mau ke ayat gantot Ya titik temunya Oke saya tanya kamu Saya tanya kamu Jadi yang kita cari di sini Oke Saya tanya kamu Yesus berkata Sebelum dunia ini ada Aku telah ada Menurutmu siapa itu Yesus itu Ya manusia Kan belum ada manusia Kan alam belum diciptakan Kok manusia Kamu bilang Kan saya Kamu lihat kamu ngomong Alam itu duluan Bapak Anda jelas Bapak Anda jelas Saya pemahaman kami Situ ada manusia Bukan Tuhan Karena kalau seumpamanya Tuhan kita mau Kita mau Kita mau gambarkan Seperti manusia Itu konteks yang sangat kecil sekali Sangat kecil Sangat hina Tuhan Sangat hina Kenapa saya katakan Sangat hina Karena Tuhan itu Diperumpamakan Dengan ciptaannya Dengan manusia Makanya itu Dalam konteks Ketuhanannya kami Itu sangat jelas Sangat kokoh Tidak bisa Tidak bisa Diperumpamakan Tidak bisa diserupakan Mana duluan Diciptakan dunia Atau manusia Kalau dalam ajarannya kami Dunia dulu Baru manusia Betul Betul sekali Berarti Bukan ada manusia ya Nah Ingat ya Ketika Yesus berkata Sebelum dunia ini ada Aku telah ada Itu Dalil yang sana Kalau bagi kami Itu di dalilnya Di dalilnya dimana Di dalilnya itu dimana Surat alat Kalau kata dalilnya itu Baru saya cari Gitu loh ini Ngarang bebas Ada malekat Ada malekat Ada malekat Ada malekat Ia mana Ia mana Ia mana Mana Itu dalilnya Nama apa Itu Yang berkata Begitu Saya turun dulu Bang Ini Ngelek Bang Ngelek banget Ngelek Lanjut Tunggu Bang Wan Ya Saya cari dulu Nget Ini Sebenarnya Saya cari Coba sabar Kalau ada bulanan Masih enak Dengajarin Ini bulanan Gak ada Tunggu bentar Ya Tunggu Tunggu Saya cari Ini Tuhan Biliran Dicari Tunggu bentar Saya enggak Ternyata Kadang-kadang Saya catat juga Pada kemana-mana Yang dicatat Ya Maksudnya Yang tadi kan Ngomong Itu Dalilnya Dimana Nah Dicatat Dicatat Aja Itu Cuma Pas Yang Jangan Dicatat Harus Ada Bukinya Jangan Jangan Ngomong Kayak Gitu Mana Di Dalam Alkitab Kamu Berkata Kayak Gitu Oke Iya Yohanes 17 E24 Baca dulu Buka dulu Biar Jangan Saya Disalahin Yohanes Baru Yohanes 17 Ayat 24 Nah Jadi Jangan Dibilang Manusia Manusia Terus Tadi Sudah Kawan Ngomong Benia Dulu Memang Manusia Anak Tuhan Tuhan Anak Orang Kok Tuhan Kan Dari Kalian Kudiem Baru Ngomong Ya Itu Manusia Manusia Itu Seperti Apa Kamu Kan Kita Dilahirin Dari Perkawinan Sek Hermani Masalah Manusia Karena Dilahirin Kudiem Kok Sekalian Adam Kok Tuhan Bukan Dia Nggak Ada Humpungan Saya Adam 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 Kan Dari Tanah Masa Kamu Nembah Tanah Kau Kira Yesus Itu Nggak Dari Tanah Kau Ciptaan Itu Kaya Mana Kau Kira Tiba 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 Jadi Rok Aku Kasih Tahu Aku Tahu Aku Perempuan Biar Kau 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 Abdon 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 Ini ada gurundah Biar gurundah di jelasin sama aku Seperti apa perjalanan itu Nggak jawab dulu kamu kok gurundah-gurundah Oke dengarin Oke aku jawab ya Yang namanya proses bayi Pergumpalan darah Gumpalan darah di dalam bayi itu Yesus Yesus tidak terjadi dengan sperma Tapi gumpalan darah itu sudah dikasih Allah Kedalam perutnya Maria Gumpalan darah dengar Segumpalan darah ini Yesus itu kan Sembilan bulan tirahi Maria Nah segumpalan darah ini Maka dia akan tercipta Berhari-berhari-berhari terciptalah tangan Berhari-berhari terciptalah kaki Berhari-hari terciptalah kepala Dan seterusnya Sampailah dia nanti 5 bulan Jadilah dia bayi itu lengkap Udah Menunggu dia lahir 60 bulan berproses lah dia 7 bulan, 8 bulan Sampai pada akhirnya dia 9 bulan Dia lahir Udah Nah ini gumpalan darah ini memang bukan sperma Tapi Allah yang memberikan langsung ke rahimnya Si Maria Dan yang berubah jadi tangan itu Itulah tanah Udah Jadi Allah menciptakan Gumpalan darah ini Yaitu tangannya itu dari tanah Tangannya Tangannya kiri, kanan, kaki, segala macam Itu dari tanah Ngerti gak Abdon? Kamu paham gak proses bayi itu? Udah Masih juga kau gak ini Pergilah ke dokter Kau tanya lah bagaimana Dia itu berproses Ya Abdon ku seganteng Abang ganteng ku Untung gue jauh baru Kalau dekat Pake dalil Pake dalil Pake dalil Pake dalil Pake dalil Paham gak ini manusia satu ini Apa yang dikasih begini? Apa yang dikasih begini? Eh Bang Abdon Bang Abdon Ya agama Kristen Agak pinter dikit Silahkan naik Kita permintaan Ya agama Kristen Agama Kristen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu bilang Agak pinter Kayak mana sih kamu nih Ya agak pinter Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh Tuhan Waktu sebentar dulu bang Bang Abdon ini Silahkan 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 Tawang sebentar Sudah dipelajari Kamu ngomong Dengar dulu bang Abdon Astaga Dari tadi aku dijanji Waktunya Ya ya Sudah siap ya Dengar bang Abdon Aku mau cerita dulu Itu Saya pernah punya teman Nangi laki Yang jatuh cinta Kepada seorang perempuan Di mana perempuan ini Itu tidak sempurna Ya mohon maaf Jalannya agak rincang Bentar ya Dia mengatakan Ditanya sama teman Ngapain kamu jatuh cinta Sama perempuan itu Padahal dia Pinjang Jawabannya Teman saya Apa ini Katanya Justru karena Pinjangnya Yang membuat Saya jatuh cinta Itu bang ya Itu kalau Sudah jatuh cinta Apapun Kekurangannya Itu gak terlihat Ditutupi oleh Perasaannya Nah pertanyaan Pertanyaan saya Begini Pada saat Masih kecil Rasulullah Itu sebelum Dia diangkat Jadi rasul Itu terkenal Dengan sebutan Al-Amin Orang bijak tanah Orang jujur Tidak pernah berbohong Sementara Mohon maaf Paulus itu Dikenal dengan Bunuh Orang berbohong Pertanyaan saya Begini Kira-kira Abang lebih Percaya mana Seandainya Rasulullah Mohamad Dengan Paulus Hidup di Zaman yang Sama-sama Mengatakan Sayalah Rasul Silahkan bang Jawab dengan Jujur Percaya Dengan orang Yang berdosa Tapi telah Diampuni Tapi telah Diampuni Siapa yang Masalah Pengampunan Itu Kita Fitrah Manusia Apa yang Kita lihat Paulus Membunuh Sementara Rasulullah Terkenal Bijak Dan Jujur Mulai Dari Awal Dari Kecil Nah Dua Orang Ini Datang Ke Hadapan Bang Abdon Sementara Abdon Tahu Semua Karakternya Orang Ini Satu Membunuh Tapi Mengakui Sadar Satu Dari Kecil Tidak Pernah Berbohong Dan Mengatakan Sama-sama Mengklaim Dirinya Saya Rasulullah Kira-kira Percaya Manabang Sebagai Fitrah Mahudian Karena Saya Mengenal Yang Dua-dua Ini Saya Memilih Paulus Yang Sudah Bertobat Karena Apa Kita Berdasarkan Dalin Di Suran 48 Alphard 48 Jangan Dulu Nggak ada Ayat Ayat Dulu Jangan Dulu Ayat Ayat Dulu Kalau Dari Nol Apapun Siapa Bang 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 Abdon Ini Pakai Logika Terus Makanya Aku Tanya Bukan Logika Asumsi Bang Awan Ini Bang Abang Di Tengah Hutan Ada Tiga Orang Ada Tiga Orang Terus Kemudian Rasul Rasul Allah Itu Abang Kenalnya Al-Amin Bijaksana Tidak Pernah Bohong Mulai Dari Kecil Mentara Paulus Ini Pinjam Uang Terus Ke Abang Pinjam Nggak Pernah Dibayar Pinjam Nggak Pernah Dibayar Lantas Abang Tahu Kejelekan Dia Pada Saat Yang Sama Sama Menyatakan Diri Saya Kira-kira Percaya Yang Percaya Kepada Orang Yang Berdosa Tetapi Sudah Bertobat Tahu Dari Mana Kalau Tobat Yesus Berkata Aku Datang Bukan Orang Aku Datang Bukan Orang Yang Aku Datang Bukan Orang Yang Benar Tapi Aku Datang Untuk Orang Yang Salah Oke Sebentar Bang Saya Kati Tahu Lagi Ya Tahu Sekarang Begini Saya Temenan Sama Abang Pinjem Huang Satu Juta Janji Besok Dibayar Enggak Bayar Pinjem Lagi Saya Janji Lagi Besok Dibayar Enggak Bayar Lagi Janji Lagi Janji Lagi Enggak Pernah Dibayar Tiba-tiba Saya Datang Kehadapan Abang Saya Mengatakan Saya Bersobat Dan Saya Jadi Rasul Percaya Enggak Kira-kira Kalau Kalau Saya Saya Dulu Pribadi Saya Kalau Saya Penuh Kasih Ya Percaya Aja Itu Abang Percaya Masa Kasih Agar Kami Dapat Kayak gitu Lagunya Ya Sebenarnya Kesimpulannya Begini Makanya Dari awal Saya Memberikan Analogi Antara Laki-laki Yang Mencintai Seorang Perempuan Yang Tidak Sempurna Sama Kesimpulannya Begini Kalau Sudah Cinta Apapun Kekurangannya Itu Akan Tertukupi Dengan Rasa Cinta Itu Ya Jadi Ini Sama Dengan Kata Yesus Gini Perempamaan Berdoa Gini Yesus Mengatakan Kamu Pilih Mana Yang Berdoa Gini Yang Satu Ngomong Gini Ya Tuhan Aku Berterima Kasih Padamu Aku Tidak Pernah Berbuat Jahat Tidak Pernah Membunuh Aku Selalum Memberi Bantuan Memberi Sedekah Kepada Orang-orang Yang Butuh Kata Orang Berdoa Yang Satunya Yang Satunya Berdoa Lagi Pilih Satunya Gini Ya Tuhan Aku telah Banyak Berbuat Dosa Ampuni Aku Tuhan Aku telah Banyak Berbuat Dosa Pilih 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 Konsepnya Lagi Bang Enggak Itu Pilih Yang Mana Kalau Doa Yang Benar Gini Mereka Kita Kalau Kita Mengagung Agungkan Itu Tidak Artinya Sekecil Apapun Dosa Kita Kalau Kita Pernah Bertobat Itu Lebih Baik Itu Analogi Abang Tadi Oke Gurundah Mohon maaf Waktunya Sudah Diambil Ini Bang Abdon Silahkan Sama Gurundah Bang Abdon Doa Yang Benar Itu Bukan Gini Bapak Kami Yang Dikudus Lanjut Asik Ini Silahkan Cuma Tanya Ke Bang Abdon Setelah Paulus Bertobat Perbuatan Bayi Apa Yang Dia Lakukan Setelahnya Apakah Dengan Membatalkan Hukum Hukum Tuhan Itu Bertobat Atau Justru Bertobat Itu Jadikan Tameng Untuk Nyusup Masuk Ke Ajaran Yesus Silahkan Bang Silahkan Kalau Saya Menilai Logika Logika Bang Abdon Tadi Dia Berusaha Menghindar Dari Fitrah Manusia Manusia Itu Cuma Mampu Melihat Apa Yang Bisa Dilihat Kasat Mata Masalah Pertobatan Itu Kita Tidak Bisa Menilai Aku Yakin Jauh Kelubuk Hati Abang Itu Pasti Memilih Rasulullah Pasti Abang Memilih Temenmu Yang Tidak Pernah Melakukan Kesalahan Di Hadapan Masalah Pertobatan Masalah Kesalahan Pertobatan Itu Diterima Tobat Atau Enggak Itu Wilayah Allah Wilayah Manusia Itu Apa Yang Kita Bisa Lihat Bah Kalau Abang Masih Berusaha Mangkir Keluar Dari Kenyataan Yang Ada Bahwa Rasulullah Itu Al-Amin Diberikan Oleh Kaum Bukan Pengakuan Aku Yakin Sebenarnya Tapi Abang Berusaha Menghindar Takutnya Merasa Oh Iya Itu Bang Logikanya Begini Ketika Ketika Kita Ini Mau Menemuin Teman Kita Sahabat Karib Kita Ada Dua Orang Mau Saya Temuin Yang Bang Wan Nanti Bisa Jawab Yang Satu Memang Benar Tidak Pernah Berbuat Apa-apa Dia Artinya Rajin Sholat Semuanya Yang Satunya Dia Berbuat Dosa Oke Dia Berbuat Dosa Sehingga Dia Dipenjara Oke Nah Ketika Bang Wan Itu Kira-kira Mau Bertemu Di antara Dua Ini Sebenarnya Mana Yang Bang Wan Temuin Yang Orang Berdosa Yang Dipenjara Tadi Ya Kena Perbuatannya Atau Orang Yang Berbuat Benar Menurut Bang Wan Dan Tidak Perasalah Enggak Motifnya Apa Dulu Kenapa Saya Harus Ketemu Di antara Dua Itu Nah Kan Tadi Kan Di Bang Wan Tadi Ngomong Kayak Gitu Mas Saya Makanya Saya Juga Buat Kayak Gini Enggak Kalau Kan Jelas Bang Dua-duanya Datang Di hadapan Abang Mengaku Saya Rasulullah Ikuti Saya Kalau Abang Ini Mempertanyakan Ngapain Saya Ketemu Mereka Berdua Motifnya Apa Berdosa Aku Aku Setuju Ini Perkataan Ini Cuma Motifnya Beda Yesus Itu Kan Datang Untuk Menyelamatkan Yang Berdosa Kalau Orang Yang Tidak Salah Tidak Tidak Pernah Minta Ampun Tidak Pernah Merasa Dirinya Benar Itu Tidak Pernah Beda Beda Kalau Abang Orang 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 Merasa Benar Beda Rasulullah Itu Al-Amin Predikat Itu Diberikan Oleh Kaum Bukan Rasulullah Mengatakan Aku Orang Paling Benar Sehingga Sehingga Apa Predikat Itu Dia Terima Indah Baik Buruk Bijaksana Seseorang Itu Itu Diberikan Orang Lain Tanpa Kita Minta Bang Tapi Kalau Perilaku Buruk Baik Itu Sama Saja Orang Akan Mampu Melihat Apa Yang Bisa Kita Lihat Memberikan Analogi Yang Tadi Itu Yesus Datang Itu Kepada Yang Berdosa Bukan Kepada Orang Yang Ya Benar Karena Kepada Orang Yang Berdosa Dia Mau Menyelamatkan Menyampaikan Risalah Kebenaran Itu Itu Kan Tahu Itu Tahu Nah Ya Itu Berarti Tapi kan Yang Dua Tapi kan Yang Dua Ini Kan Datang Menyampaikan Kehadapan Abang Saya Sama Sama Dengan Ini Juga Satu Ya Satu Yang Masalah Pemberian Masalah Pemberian Gini Ketika Orang Janda Tadi Janda Miskin Tadi Ketika Dia Mau Memberikan Memberikan Kau Janda Kau Abdon Kau Janda Kau Yang Lain Aja Contohin Kau Janda Pula Ada Seorang Janda Yang Janda Yang Lain Aja Janda Lanjutkan Aja Bang Abdon Ini Berusaha Melawan Melawan Fitrah Manusia Melawan Pola Pikirnya Lanjut Saudara Abdon Setelah Paulus Itu Bertobat Perbuatan Baik Apa Yang Diajarkan Kemanusia Mengikuti Yesus Ajarannya Mengikuti Yesus Yesus Bersunat Itu Aja dulu Bawain Bung Siapa Perintahan Jangan Lari Kesitu Jangan Lari Kesitu Anda Mengatakan Dengarkan 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 Abdon Abdon Dari Dulu Sifatmu Kayak Begini Paulus Itu Dengarkan Paulus Itu Mengajarkan Mengikuti Yesus Atau Menyembah Yesus Mengikuti Yesus Ajarannya Menyembah Atau Mengikuti Mengikuti Yesus Menyembah Atau Mengikuti Kok Gimana Siku Dijawab Mengikuti Atau Menyembah Mengikuti Ajaran Dari Sini Aja Saudara Sudah Berbohong Mana Berbohong Saya Tanya Paulus Mengajarkan Menyembah Yesus Mempertuhankan Yesus Atau Mengajarkan Mengikuti Mengikuti Bukan Mempertuhankan Bukan Mempertuhankan Mengikuti Ajarannya Oke Saya Tanya Yesus Itu Menurut Kristen Siapa Tuhan Tuhan Itu Ajaran Siapa Mempertuhankan Yesus Yang Saya Tanya Tadi Anda Mengatakan Mengikuti Kamu tahu Nggak Paulus Itu Tertulis Di Al-Quran Sahabat Dulu Kita Mengatakan Disini Jangan Jangan Anda Lari Jangan Lari Jangan Lari Jangan Lari Jangan Anda Lari Paulus Itu Anda Katakan Bertobat Bertobat Dari Manusia Bagaimana Cara Mengasihi Sesama Manusia Menurut Yesus Eh Bagaimana Cara Mengasihi Manusia Menurut Yesus Kamu Nggak Ngerti Kamu Nggak Ada Ajaran Kasih Makanya Saya Tanya Bagaimana Cara Mengasihi Manusia Menurut Yesus Ya Jadi Gini Apa Perintah Yesus Kati Sesama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Caranya Mengasihi Caranya Caranya Mengasihi Jadi Kalau Ada Dalam Kekurangan Kita Manusia Dalam Kekurangan Pasti Kita Memberikan Oke Dimana Yesus Katakan Itu Bung Dimana Yesus Katakan Itu Apa Dikasih Makanya Saya Tanya Dimana Yesus Mengajarkan Ganti Kamu Kamu Dari Dulu Begini Aja Terus Gayanya Anda Mengatakan Paulus Itu Bertobat Bertobat Dari Apa Setelah Paulus Itu Kemudian Anda Kata Menjadi Bertobat Memperluan Memperluan Itu Menurut Anda Baik Putus Putus Ulangin Bang Bang Jumlah Ulangin Mempertuhankan Manusia Itu Baik Menurut Anda Baik Siapa Manusia Siapa Manusia Itu Yesus 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 Dari Mana Kamu Tentang Sekarang Yesus Itu Siapa Yang Kamu Tuhan Siapa Paulus Atau Yesus Dari Mana Kau Tahu Jumlah Yesus Yesus Manusia Emang Anda Anda Anggap Yesus Itu Kucing Bukan Manusia Manusia Seperti Apa Manusia Seperti Apa Manusia Seperti Sayalah Seperti Bang Suma Bedanya Saya Ganteng Dikit Ya Kamu Dari Hermana Hubungan Sekan Astagfirullahaladz Apa Bedanya Dengan Adam Apa Bedanya Dengan Hawa Apa Bedanya Nuki Sedek Adam Dari Mana Ini Bukan Masalah Dari Adam Itu Tanpa Rahim Adam Tanpa Sembilan Bulan Dalam Rahim Adam Tanpa Menjadi Bayi Netek Adam Kita Berdua Dari 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 Misiknya Yang Berkembang Akalnya Gak Bisa Berkembang Kamu Enggak Mengatakan Paulus Kamu Enggak Kenal Itu Terus Emang Tuhan Itu Yang Mana Tuhan Itu Yang Seperti Apa Coba Tuhan Kamu Yang Mana Tuhan Saya Tuhan 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 Ngomong Ngomong Aja Oh Gitu Jadi Nah Yaudah Sekarang Gini Kamu Gak Usah Kesana Pemikiran Dan Pemahaman Tidak Sampai Tidak Akan Pernah Sampai Sekarang Ajaran Paulus Saja Kamu Bahas Ajaran Paulus Yang Baik Menurut Kami Itu Yang Mana Kasih Kasih Itu Yang Mana Mengajarkan Manusia Menyembah Sesamanya Manusia Apakah Itu Baik Eh Nabi Mana Yang Mengajarkan Menyembah Manusia Dengarkan Dulu Nabi Mana Yang Mengajarkan Menyembah Manusia Siapa Manusia Jangan Jangan Memperbodoh Diri Setelah Anda Kelihatan Seperti Ini Bang Saya Tanya Sama Saudara Nabi Mana Yang Mengajarkan Menyembah Manusia Nabi Mana Manusia Mana Jumah Sebutkan Lengkap Manusia Mana Superman Superman Kamu Berarti Superboy Disitu Semua Eh Ngatain Orang Bodoh Saya Tanya Samamu Nabi Mana Nabi Mana Yang Mengajarkan Menyembah Manusia 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 Siapa Eh 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 Nabi Mana Yang Mengajarkan Menyembah Manusia 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 Bisa Jawab Bisa Jawab Nabi Mana Yang Mengajarkan Menyembah Manusia Bisa Jawab Manusia Mana Maksud Kok Siapa Manusia Masih Nanya Aja Lagi Anak Nanya Maria Itu Anda Pikir Kambing Siapa Anak Maria Itu Anak Maria Itu Anda Pikir Malaikat Apa Namanya Anak Maria Siapa Anak Maria Itu Siapa Anak Maria Siapa Tarsan Siapa Namanya Jadi 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 Kalau Gini Dengar Potong Jangan Potong Jadi Itulah Pemahaman Akal Pendek Jangan Potong Dulu Kenapa Saya Bila Akal Pendek Ya Akal Pendek Yesus Berkatan Tempat burunda hujannya Tidak Bukan diaku Lelau 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 Tidak Silakan Silakan Lelit 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 Fakta Dengerin Sebelum Sebelum Apa Sebelum Dunia Sebelum Dunia Dijadikan Aku Telah Ada Menurutmu Gimana Siapa Kita Uji Kita Uji Data Kita Uji Saya Tau Menggunakan Data Yohannes 17 24 Kita Uji Ya Bapak Aku Mau Supaya Dimanapun Aku Berada Mereka Juga Berada Bersama Sama Dengan Aku Mereka Yang Telah Engkau Berikan Kepadaku Agar Mereka Memandang Kemuliaanku Yang Telah Engkau Berikan Kepadaku Sebab Engkau Telah Mengasihi Aku Sebelum Dunia Dijadikan Siapa Yang Dikasihi Siapa Yang Dikasihi Siapa Yang Dikasihi Yesus Siapa Yang Mengasihi Siapa Yang Mengasihi Bapak Bapak Dan Yesus Sama Sama Bapak Dan Yesus Sama Sama Inilah Yang Saya Katakan Orang Kristen Itu Pisiknya Dewasa Otaknya Yang Tidak Berkembang Yesus Dikasihi Oleh Bapak Gantian Gantian Sama Anda Mengatakan Bapak Itu Adalah Yesus Itu Sendiri Di mana Ceritanya Di mana Dalilnya Aku Ada Sebelum Dunia Di mana Dalilnya Di mana Dalilnya Di mana Saya Tunggu Sampai Kiamat Anda Tidak Akan Pernah Bisa Tunjukkan Dalil Itu Dalil Apa Kamu Kan Bacakan Karena Kamu Tidak Kenal Tuhan Apalagi Karena Anda Belum Di Baptis Mana Dalilnya Bahwa Aku Ada Sebelum Dunia Ada Mana Kamu Tadi Bacain Itu Mana Mana Dalilnya Aku Minta Jangan Membodohi Orang Mana Dalilnya Yesus Mengatakan Aku Ada Sebelum Sebelum Dunia Ada Mana Dalilnya Kamu Katanya Kamu Sering Baca Kitab Ya Saya Bacakan Ya Mana Saya Tunggu Dalilnya Karena Memang Dalil itu Tidak Ada Yohanes 17 24 Ya Kan Kamu Sudah Baca Eh Eh Dimana Dimana Coba Coba Yang Mana Itu Yang Mana Itu Dikatakan Aku Ada Sebelum Dunia Ada Mana Kamu Ini Kadang-kadang Mau Sok-sok Pinter Sok-sok Lugu Yohanes 17 24 Silahkan Silahkan Ya Bapak Kamu Tidak Kenal Bapak Aku Mau Supaya Kamu Tidak Kenal Bapak Yang Kau Kenal Itu Ayah Kamu Tidak Bapak Bapak Itu Tuhan Bung Eh Bapak Itu Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Tuhan Kamu Yesus Yang Diciptakan Saya Kan Mau Baca Ya Bapak Silahkan Aku Berada Mereka Juga Berada Bersama Sama Dengan Mereka Yang Telah Engkau Berikan Kepadaku Agar Mereka Memandang Kemuliaanku Telah Engkau Berikan Kepadaku Sebab Engkau Telah Mengasih Sebelum Dunia Dijadikan Apakah Ada Manusia Tunggu dulu Santai Santai Apakah Ada Manusia Sebelum Dunia Ini Dijadikan Jawab Saya Tanya Sebelum Dunia Ini Dijadikan Apa Saya Tanya Dulu Belum Ada Manusia Belum Ada Tapi Kemuliaan Dengarkan Saya Sudah Menjawab Kamu Diam Kamu Diam Kamu Diam Kamu Diam Kamu Diam Kamu Diam Yang Ada Sebelum Dunia Ada Itu Adalah Kemuliaan Bukan Yesus Kemuliaan Tuhan Yang Diberikan Kepada Para Nabi Itu Sudah Ada Sebelum Dunia Ini Dijadikan Anda Baca Kitab Yohana 1 14 Kemuliaan Yang Diberikan Kepada Aku Nah Kalau Bukan Kemuliaan Lalu Apanya Yesus Yang Ada Sebelum Dunia Ada Jasad nya Hayo Hayo Ya Saya Tanya Apa Apa Yang Ada Sebelum Apa Yang Ada Sebelum Dunia Ada Jasad Yesus Atau Kemuliaan Yang Diberikan Oleh Bapak Ya Dengerin Dengerin Jadi Sebelum Aku bilangkan Tadi Manusia Berarti Tidak Benar Memang Yesus Itu Manusia Yang Diberikan Kemuliaan Oleh Allah Dimana Kemuliaan Allah Sudah Ada Bersama Dengan Allah Sebelum Dunia Ini Dijadikan Berarti Yesus Sudah Ya Benar Kemuliaannya Yang Ada Bukan Jasad Betul Betul Kemuliaan Yang Ada Berarti Kamu Mengakui Ya Yesus Punya Kemuliaan Yang Dimiliki Oleh Allah Yang Diberikan Kepada Yesus Betul Iya Iya Jadi Sekarang Saya Tanya Kemuliaan Yang Diberikan Dia Itu Nabi Jawabannya Buburkan Jawabannya Buburkan Sebelum Manusia Ada Ya Sudah Ada Apanya Yang Gugur Kan Bukan Yesus Dengarkan Jangan Ngelet Tidak Yesus Belum Ada Sebelum Dunia Yesus Belum Ada Abdon Abdon Pakai otakmu Yang berkarat Itu Abdon Mungkin Masih Bisa Diselamatkan Dengarkan Dengarkan Otakmu Yang berkarat Itu Dengarkan Jangan Yang ada Sebelum Dunia Ada Adalah Kemuliaan Allah Yang Disiapkan Untuk Diberikan Kepada Para Nabi Kalau Anda Tidak Percaya Maka Muncul Pertanyaan Eh Dengarkan Maka Muncul Pertanyaan Apakah Yang Ada Sebelum Dunia Adalah Jasad Yesus Wah Udah Bukan Kamu Tadi Yesus Itu Adalah Manusia Gugur Kamu Arti Sebelum Apakah Ada Atau Jasad Yesus Jangan Potong Dulu Ketika Saya Tanya Sebelum Dunia Ada Apakah Yang Ada Itu Sebelum Dunia Ada Apakah Yang Ada Itu Adalah Kemulia An Yesus Atau Jasad Yesus Jantung Jawab Kemuliaannya Kemuliaannya Yesus Kemuliaan Yang Dimiliki Itu Pemberian Atau Kemuliaan Sendiri Ya Kemuliaan Sendiri Dong Kemuliaan Berarti Bukan Jasad Ya Kan Gugur Sisi Kemanusiaan Ya Kan Kemuliaan Yang Ada Pada Diri Dengarkan Kemuliaannya Kemuliaannya Itu Kemuliaannya Sendiri Atau Kemuliaan Pemberian Tuhan Ya Jangan Nyorotos Terus Saya Terangkan Jadi Sebelum Dunia Dijadikan Kemuliaan Yang Diminiki Yesus Ganti Jangan Kayak Perempuan Satu Satu Ngomong Udah Udah Kecil Diam Dulu Udah Kecil Diam Dulu Udah Dewasa Masem Masem Anak Kecil Diam Dulu Udah Orang Ini Sudah Berkara Totaknya Harus Diterapi Baik Baik Sekarang Saya Sudah Menggugurkan Dengarkan Abdan Abdan Saya Sudah Menggurkan Sisi Kemanusiaan Yesus Yang Ada Sekarang Adalah Kemuliaannya Kemuliaan Yang Dimiliki Sebelum Dunia Ada Sekarang Pertanyaan Saya Kemuliaan Yang Dimiliki Itu Kemuliaannya Sendir Atau Pemberian Dari Tuhannya Silahkan Kemuliaannya Itu Adalah Kemuliaannya Sendiri Paham Nenek Mulkiber Baca Baca Yohannes Satu Nomor 14 Jangan Potong Dulu Saya Terang Ini Sudah Berbohong Teman 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 Kemanusiaan Yang Sudah Gugur Kemuliaan Yang Kita Gugurkan Juga Baca Yohannes Satu Nomor 14 Sudah Jangan Potong Dulu Saya Ajak Kalau Page Loncat Itu Jadi Gini Kamu Harus Mati Ya Mereka Mati Kenapa Saya Dengan Rindu Ingat Yang Yang Ngomong Ini Yesus Yang Ngomong Ini Yesus Berdoa Dia Berdoa Kepada Tuhan Silahkan Berdoa Itu Apa Artinya Ablo Berfirman Sudah Yesus Tinggal Kemuliaannya Kemanusiaannya Sudah Gugur Sekarang Kemulia Bahas Tunggu Dulu Kemuliaan Yesus Itu Ada Kemuliaan Pemberian Dari Tuhan Silahkan Saya Diam Kok Semakin Lama Kok Semakin Tuhan Gak Gini Yang Sudah Berkarat Otaknya Memang Harus Gini Supaya Dia Waras Kembali Manusiaannya Sudah Gugur Tinggal Kemuliaannya Tinggal Kemuliaannya Anda Mengaku Kemuliaannya Itu Ada Kemuliaannya Sendiri Mana Dalimnya Dengerin Durun Suara Pake Time Aja Biar Kita Bisa Diskusi Dengan Baik Ini Sudah Baik Kalian Aja Terpojok Sudah Terpojok Dari Tadi Baik Silahkan Saya Minta Dali Kemuliaan Yesus Itu Adalah Kemuliaannya Sendiri Silahkan Mama Mama Gitu Loh Begitu Memang Saya Menerapi Orang Yang Sudah Stadion Empat Parah Dia Katakan Kebohongan Pertama Yang Dilakukan Sudara Abdon Dia Katakan Paulus Mengajarkan Mengikuti Bukan Mengajarkan Mempertuhankan Yesus Bohong Pertama Sekarang Bohong Kedua Kemuliaan Yesus Ada Kemuliaan Pribadi Bukan Kemulian Pemberian Silahkan Ayo Pak Kita Diskusi Dua Aram Udah Bang Demian Udah Udah Gini Kamu Ngomong Demian Kamu Bantah Um Bantah Demian Kamu Bantah Kamu Dari Tadi Bantah 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 Demian Bantah Bantah Sayang Jawa Antara Ini Kok Senjau Wap Kan Belum Selesai Nih Jadi Eh Bang Demian Itu Satu Agama Dengan Abang Kristen Agama Jeklen Gak Mau Ngalah Kami Aja Kalo Bang Cuma Ngomong Kami Diam Kami Sada Kami Ngalah Masa Bang Abdon Ngalah Demian Sama 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 Juma Biarkan Dulu Saya Selesai Silahkan Aduh Aduh Ampun Ampun Saya Melihatin Orang Jadi Yohanes 17 Ayat 5 Tadi Yohanes 17 24 Oleh Sebab Itu Ya Bapak Permuliakanlah Aku Padamu Sendiri Dengan Kemuliaan Yang Kumiliki Paham Kamu Juma Kemuliaan Yang Kumiliki Itu Kemuliaanku Sendiri Atau Pemberian Dari Tuhanku Yang Udah Les Lagi Saya Tanya Kemuliaan Yesus Itu Pemberian Tuhan Atau Miliknya Sendiri Dengerin Ya Dengerin Yesus Berkata Kau dengerin Kau dengerin Pertanyaan Saya Silahkan Oleh sebab Itu Ya Bapak Permuliakanlah Aku Padamu Sendiri Dengan Kemuliaan Yang Kumiliki Artinya Yesus Memiliki Kemuliaannya Sebelum Sebelum Dunia Ini Ada Tunggu dulu Tunggu dulu Semiliki Dihadiratmu Sebelum Dunia Ada Belum Dunia Ada Betul Kalau Kamu Kalau Kamu Ngomong Yesus Dalam Manusia Kamu Belum Baca Semua Kitab Ini Dan Saya Pastikan Kamu Nggak Kenal Tuhan Memang Dia Nabi Dia Nabi Kemuliaanku Sebelum Dunia Ada Pertanyaan Saya Kemuliaan Yang Dimiliki Yesus Sebelum Dia Ada Itu Kemuliaannya Sendiri Atau Pemberian Dari Tuhannya Dia Sendiri Kumiliki Kamu Kan Tanya Itu Kumiliki Bisa Bacakan Saya Yohanes 1 Nomor 14 Oke Kita Lihat Kebohongan Ini Kebohongan Kedua Ya Bang Abdan Silahkan Silahkan Bukan Kebohongan Kamu Nggak Paham Saudara Bohong Saudara Bohong Yohanes 1 14 12 12 Sabar Wah ini Nggak hafal Bible juga Ternyata Kalau Bible Nggak bisa Dihapal Sebanyak Itu Al-Quran Bisa Tahu Ini Baca Bismillah Nggak Ya Firman Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Dan Kita Telah Melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang Diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Kasi Karunia Dan Kebenaran Gimana Masih Mau Berbohong Apa Yang Buh Masih Mau Berbohong Pertanyaan saya Anda masih mau berbohong bahwa kemuliaan Yesus itu Ada kemuliaan sendiri atau pemberian Pemberian siapa Siapa yang beri Yaitu kemuliaan Yang diberikan kepadanya Masih kurang Masih kurang juga Siapa yang ngomong Kamu siapa yang ngomong Kamu harus tau dulu Yang ngomong itu siapa Ini firman Tuhan atau bukan Saya tanya Saya tanya Saya tidak mau tau Saya tidak mau tau Ini tulis yang ada Ini karangan yang ada di kitab saudara Pertanyaan saya Anda imani ini firman Tuhan atau karangan Ya firman Tuhan semua ada disitu Berkataan Berarti Tuhan Berarti Tuhanmu Yang mengatakan Kemuliaan Yesus adalah Kemuliaan yang diberikan Kepadanya Masa masih mau bohong sih Nyata kali Seperti dalilnya Yang berkata itu siapa Jumah Tuhanmu sendiri yang berkata Ini firman Tuhanmu Ini firman Tuhanmu Saya bacakan ulang Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Yesus memiliki kemuliaan Sebelum dunia ada Tapi kemuliaan itu adalah Kemuliaan yang diberikan Yang berkata itu siapa Ini firman Tuhan atau bukan Kamu ini kok firman-firman Tuhan Di Alkitab itu ada perkataan Perkataan manusia Kamu ini pinter gak sih Kamu Mulai Oh jadi 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 Kitab saudara itu Bercampur dengan Dengan karangan manusia Bukan karangan manusia Jumah Tanpa manusia Kalau bukan karangan manusia Kalau bukan karangan manusia Lalu apa Jangan lari-lari Saudara Abdon Saudara Abdon Kalau bukan karangan manusia Lalu apa namanya Siapa yang berkata Jangan lompat-lompat dulu Jumah Saya tanya Kalau bukan karangan Yohanes Lalu apa namanya Semua itu dituliskan oleh manusia Jumah bukan turun dari langit Paham gak sih kamu Nah ini yang dituliskan Karangannya Atau firman Tuhan Yang dituliskan Itu diwahyukan kepada manusia Yang berkata itu siapa Wahyu itu Kalau anda sudah mengerti wahyu Berarti ini firman Tuhan Betul Yang berkata itu siapa Kalau kamu gak punya wahyu Jangan anda kayak Paulus Jangan kayak Paulus anda Ini kalau diwahyukan Berarti ini adalah firman Tuhan Betul atau tidak Wajar kamu gak kenal Tuhan Wajar kamu gak kenal Tuhan Saudara Adon Anda cipu berbohong Dua kali kebohongan anda Sekarang kebohongan yang ketiga Anda tidak mau mengakui ini karangan Anda mengakui ini wahyu Tapi berat lisan anda mengakui Ini adalah firman Tuhan Kenapa? Kalau anda akui firman Tuhan Maka Tuhan sendiri yang mengatakan Kemuliaan Yesus adalah pemberian Oke itu kebohongan yang ketiga Bukan kamu gak kenal Tuhan Ya saya tanya sama anda Yohanes 1 nomor 14 ini Karangan Markus Yang nama lainnya Yohanes Atau itu adalah wahyu Tuhan Anda mengatakan wahyu Tuhan Dituliskan Dituliskan Ya memang dituliskan Yang dituliskan ini karangan atau firman Tuhan Makanya siapa yang ngomong disitu Kamu gak bisa jawab Yang ngomong disini adalah Markus Markus bin Yohanes Atau Yohanes bin Markus Atau Yohanes alias Markus Nah ini yang dituliskan Karangan-Karangannya sendiri Karangannya sendiri atau firman Tuhan Itu berdasarkan imannya dengan wahyu itu Itulah perkataannya Ini firman Tuhan atau bukan Terus Ini firman Tuhan atau bukan Kamu gak kenal Tuhan Makanya kamu bingung Begini Abdon Begini Abdon Kau kumpul semua jemaah-jemaah gereja di Indonesia Supaya Bang Suma cepat mati Selama saya hidup Akan menjadi batu sandungan dari kalian Karena saya lebih paham people Ngerti Ngerti saudara Abdon Gimana kamu Nah iya makanya Ini kamu gak tahu Ini firman Tuhan atau karangan Markus Yohanes Apa yang anda katakan Ini tulisan manusia Yang diwahyukan Dan ini tulisannya siapa Dan ini perkataan siapa Ini apa ini Abdon Abdon Kapan sehatnya Eh Kenapa dia jadi pendusta Jangan jadi pendusta Jangan jadi pendusta Jadi kamu bingung Lebih baik anda berdoa Semua gereja berdoa Bang Suma Ngomong Ini saya menamatkan anda Dari dusta anda sendiri Eh saya sedang menyelamatkan anda Dari dusta anda Saya tanya Ini dalil sudah jelas-jelas Dalam kitab saudara Kemuliaan Yesus itu adalah Kemuliaan yang diberikan Oleh Tuhan kepadanya Pertanyaan saya Ini firman Tuhan atau bukan Yang ngomong siapa Yang ngomong Yang ngomong penulisnya Yang ngomong penulisnya Siapa penulisnya Penulisnya Markus Markus Yang disangka Yohanes Markus Kalau ngomong kan Terus apa yang salah Apa yang salah Nah yang Pertanyaan saya Ini firman Tuhan yang ditulis Atau karangnya Luh firman Tuhan Semua itu ada Perkataan manusia Di Alkitab ada Perkataan Tuhan Firman Tuhan Berarti Tuhan Yang tengah tagang Bahwa kemuliaan Yesus Itu adalah Kemuliaan yang diberikan Betul atau tidak Kamu gak ngerti Apa yang kamu ngomong Kamu gak ngerti Apa yang kamu ngomong Aku gak harus berbohong Sejaan Pak Tuma Saya takut Tanya Yohanes 14 ini Firman Tuhan Atau bukan Kebohongan ketiga ini Kebohongan ketiga Ini kebohongan Sebentar Saya baca ya Silahkan anda baca Oh iya Gini ini bunyian Bunyinya begini Firman itu telah menjadi manusia Dan ya Di antara kita Kita telah melihat Pemuliaannya Yaitu pemulihan Sebagai putra Tunggal Bapak Penuh anugerah Dan kebenaran Ya terjemahan Terjemahan Sebagai Gak pas Jadi ingat Lihat ya saya baca Berarti Berarti kita musalah Sebentar dulu Saya baca dulu Supaya anda dengar Sebentar dulu Oke Saya baca dulu Gitu loh Saya mau teriak-teriak Ini justru yang Ini justru yang muncul Kebohongan lain Bukan ini Original text Original text Disitu Firman itu Terjadi manusia Sebentar dulu Gimana sih Firman itu telah menjadi manusia Dan berdiam di antara kita Kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan sebagai Putra Tunggal Bapak Penuh anugerah Dan kebenaran Dari Dari Ayatnya seperti itu Ada kata parah disana Jangan berbohong Ini Jangan berbohong Kamu yang bohong Kamu jangan Mendusta juga Kamu Kamu baca Original text Kamu baca Ada kata parah disana Kata parah itu Artinya Dari Jangan berbohong Jangan berbohong Di kata parah Dalam bahasa Yunani Mulai 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 Dijelaskan Kemudus Kita bisa menjelaskan Original text Monogen Parapatros Peders Kranitos Kai Elektrothias Itu apa maksudnya Bisa 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 Jangan berbohong Jangan berbohong Kemuliaan yang tadi Yang tadi dibicarakan Kemuliaan yang Kemuliaan yang Setelah dibaca Kemuliaannya Itu dari mana Jangan inilah Jangan menpotong Parah itu artinya Bang Kamu baca Kata parah itu Dari Kamu tahu Nggak Tenggungan Bahasa Yunani Kamu Nggak Paham Para itu Artinya Apa Para itu Artinya Apa Para itu Artinya Apa Eh Kaujang Kesurupan Para itu Artinya Apa Kemuliaan yang Kemuliaan yang Kemuliaan yang Kemuliaan yang Kemuliaan yang Kemuliaan yang Berasa Tidak menerima Kemuliaan Tapi dia Punya Kemuliaan Sendiri Terima Kemuliaan Karena Mereka Sama Satu Eksistensi Jelas Nah Jadi ayat ini Sebenarnya Terjemahan Dari LAI Yang Kurang Pas Makanya Original Tekstnya Jelas Berbunyi Jadi dia Tidak Bertentangan Dengan Ayat yang Pertama Tadi Ferman Itu Menjadi Manusia Tidak Kita Kita Tidak 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 Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Sebagai Putra Tunggal Bapak Penuh Anugrah Dan Kebenaran Dari Dia Dari Dia Dari Dia Alkitab Itu Tidak ada Bertentangan Tidak 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 Kata Yunani Otomatis Artinya Apa Otomatis Otomatis Tidak Tidak Otomatis Coba kamu Baca Original Teks Saya Tanya Otomatis itu artinya apa para artinya apa dari dia dari dia memalukan kemuliaan dari dia otomatis kamu bahasa Yunani yang tidak kemuliaannya kejayaan kemuliaan yang diberikan Bapak kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran jelas kamu yang suka serong kamu memang penyesat Iya dari tadi saya dengar kamu itu datang lagi penduska satu ini kemuliaan Yesus itu kemuliaan Yesus itu dari dia dari dia yang mengutus dia makanya kamu lihat original teksnya jangan cuman lihat langsung terjemah itu banyak bro ayo 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 munculkan original teksnya kita baca baru-baru kamu pikir Tuhan Yesus memberikan kemuliaan aneh kau itu ya kan tidak ada pertentangan lalu apa yang diberikan lalu Yesus itu diberikan apa Tuhan Yesus itu eksisensinya sama di ruang sendiri sudah lah kalau Yesus tidak diberikan kemuliaan lalu apa yang diberikan original teksnya eh 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 padahal tidak ada pertentangan lalu semua bisa dijelaskan penduska kemuliaan agama yang diberikan atas kamu yang penipu semua ayat sudah kita jelaskan bahwa kamu menipu kemuliaan yang tembohong agama tipu-tipu yang nipu agama tipu-tipu saya sudah baca original teksnya Yesus diberikan atau tidak kamu sombong kamu pikir Yesus diberikan atau tidak kamu tuh pikir kita gak kerja masak Yunani Yesus diberikan kamu ke laut aja kau cuma dilihat tahu tidak adakah kita diberikan di LAI Yesus diberikan atau tidak lah makanya jangan cuman pakai LAI bro jangan begitu adat itu keadaan kelihatan pertentangan kamu cek dulu kenapa itu tidak mungkin pertentangan karena dilakukan oleh roh yang sama gak mungkin kenapa kamu pakai LAI LAI itu menurut saya tidak mungkin tidak mungkin oh iya dia kalau terjemahan bro kalau terjemahan itu bisa keliru karena itu terjemahan versinya banyak versi terjemahan tuh banyak bro ratusan otomatis doksan osmologen para apa yang kurang kalimatnya bisa berbeda tapi tidak bertentangan maksudnya oh iya oh iya dibacakan original makanya kamu jangan kesatukan kamu pikir diberikan itu ternyata otomatis otomatis itu artinya kamu baca otomatis bahwa kemuliaan yang kumiliki iya kan sejak dunia diciptakan dihadiratmu berarti kemuliaan apa yang diberikan dari Bapak doksan doksan itu apa terima kasih Terima kasih.